Tim Bola Voli Putra Jakarta Bayangkara Fresisi menatap putaran kedua pada tanggal 2 Februari tahun 2023 di Gersik dengan hasil yang baik. Sebelumnya Jakarta Bayangkara Fresisi menjadi juara di putaran pertama Proliga tahun 2023. Bayangkara Fresisi masih jauh untuk bisa menjadi juara Proliga tahun 2023, pasalnya setiap tim akan beradu nasib di putaran kedua untuk bisa lolos ke Final Four. Di babak Final Four nanti, keempat tim harus tetap beradu skill dan mengamankan tiket final. Jakarta Bayangkara Fresisi akan menjadi kandidat kuat jika menilai kelas men sementara dengan meraih 17 poin. Jakarta Bayangkara Fresisi diisi pemain timnas dari berbagai negara. Dari timnas Indonesia seperti Randy Tamamilang, Nizar Julfikar, Yuda Mardiansah, hingga Hernanda Julfi. Sedangkan pemain asing Dauda Okelo, dia adalah andalan timnas Uganda dan pernah membawa finish negaranya di empat besar. Serta Gareth Muagututia asal Amerika yang malang melintang seperti di VNL. Namun, satu pemain asing asal Kuba, Vela Yobernal, nasibnya masih belum jelas. Apakah akan dimainkan di putaran dua? Jika Vela Yobernal akan dimainkan di putaran dua, maka Bayangkara Fresisi harus mencoret satu pemain asing putaran pertama. Wajah Iputu Randu belum terlihat di Proliga 2023, meski pertandingan berlangsung seri satu putaran pertama. Volimania tentu tak asing dengan sosok Iputu Randu yang musim sebelumnya berlaga bersama Sandi Akbar membela tim Palembang Bangsumsel Babel. Lalu kemanakah Iputu Randu berlabuh di Proliga 2023? Hingga pertandingan Proliga 2023 berjalan pada putaran satu seri satu, sosok Iputu Randu belum terlihat. Berdasarkan pantauan beberapa sumber, Iputu Randu bermain bersama tim Voli TNI AL di Ajang Livoli Divisi 1 yang berlangsung di Tabanan, Bali. Musim Proliga sebelumnya, Iputu Randu membela tim Palembang Bangsumsel Babel. Sementara pada Proliga 2023, nama Iputu Randu tidak terlihat dalam daftar pemain Palembang Bangsumsel Babel. Posisi middle blocker Palembang Bangsumsel Babel di Proliga 2023 diisi dengan Mahfud Cahyadi. Terlepas dari sosok Iputu Randu di Proliga 2023, profil middle blocker asal Bali tersebut patut disimak. Selain permainannya yang apik, Putu Randu juga dikenal dengan sosoknya yang ekspresif. Setiap mencetak poin untuk timnya ia selalu mempunyai ekspresi yang menarik untuk dibagikan ke layar kaca. Namun, di luar lapangan ia dikenal dengan sosok yang ramah kepada penggemar. Pemain yang berusia 27 tahun ini punya keahlian menghancurkan konsentrasi lawan dan punya cara memotivasi rekan satu tim. Randu merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Inyoman Parwata dan Iputu Sri Harmony. Meskipun saat ini menjadi pemain bola voli, sebenarnya sejak SMP ia menekuni bermain sepak bola. Sempat merasa bosan dengan sepak bola, akhirnya ia mencoba untuk bermain bola basket hingga pernah ditawari oleh CLS Surabaya. Nam lantas Iputu Randu jatuh hati pada bola voli disebabkan saat masih kecil ia sering melihat ayahnya bertanding di berbagai tempat. Akhirnya ia menekuni bola voli dan sempat bergabung dengan Surabaya Bayangkara Samator sejak 2008-2009 hingga 2015-2016. Impiannya menjadi atlet nasional akhirnya terwujud, ia pun mulai bermain dalam Liga Voli Kasta tertinggi di Indonesia, Proliga, sejak tahun 2009. Saat itu ia masih berstatus cadangan. Kini ia menjadi pemain inti di Liga Proliga 2022. Selain di Proliga, Putu Randu juga memperkuat timnas di kejuaraan SEA Games 2013 Junior Asia ASEAN 2011 Piala Kerajaan Dubai 2 kali, tryout di Iran, dan masih banyak lagi kejuaraan yang ia ikuti. Biodata Iputu Randu Wahyu Nama, Iputu Randu Wahyu Kradana Tanggal lahir, tanggal 15 Januari tahun 1994 Posisi, middle blocker Tinggi badan, 196 cm Berat badan, 85 kg Spike, 335 cm Block, 330 cm Dominan tangan, kanan Aksi Iputu Randu Wahyu masih dinantikan Voli Mania Terima kasih telah menonton!